Arek-Arek Suraboyo, coba kita ingin dengar suaranya, kita ingin dengar semangatnya, setuju? Mari tirukan suara saya, seperti yel-yel sebuah bulan. Arek Suraboyo, rindu khilafah, Arek Suraboyo, rindu khilafah, anti penjajah, satu ukuah. Setuju? Arek Suraboyo, rindu khilafah, Arek Suraboyo, rindu khilafah, anti penjajah, satu ukuah. Maneng? Arek Suraboyo, rindu khilafah, Rindu khilafah, anti penjajah, satu ukuah. Takbir! Allahu Akbar! Orator berikutnya, InsyaAllah akan disampaikan oleh Ustaz Rozak. Kepada beliau, kita sambut dengan pekikan takbir. Takbir! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saudara-saudara sekalian, warga kota Surabaya, hari ini kami hadir di sini. Di siang hari ini, kami ingin menunjukkan bahwa kami cinta terhadap saudara kami yang ada di Palestina. Hari ini, kami turun adalah bentuk keimanan kami kepada Allah dan Rasulnya. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin yang ada di Palestina, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka bukan teroris. Saudara-saudara ku, mereka, kaum muslimin yang ada di Palestina, bukanlah teroris. Catat itu. Kalau ada yang bilang bahwa kaum muslimin, umat Islam yang ada di Palestina, yang detik ini mereka sedang meregang nyawa, mereka difitnah, disebut sebagai teroris. Teroris berarti, dia termakan oleh omongan Amerika dan Zionis Yahudi. Takbir! Allahu Akbar! Saudara-saudara, yang teroris, Yahudi atau umat Islam Palestina? Zionis atau umat Islam Palestina yang teroris? Zionis! Betul! Saya baru saja mendengar kata Israel. Di mana itu Israel? Saya tidak pernah mendengar dan melihat ada Israel. Catat itu, saudara-saudara sekalian. Tidak boleh keluar dari mulut kita, ada yang disebut sebagai negara Israel. Ada atau tidak itu negara Israel? Tidak ada. Yang ada hanyalah Zionis. Yang ada hanyalah penjajah. Yang ada adalah pembantai. Dia adalah Zionis. Takbir! Allahu Akbar! Saudara-saudara sekalian. Anak-anak kita di sana sedang meregang nyawa. Kepala mereka terpenggal, saudara-saudara sekalian. Hancur lebur. Tidak bisa dikenali satu sama lain. Wanita mereka dibunuh. Rumah-rumah mereka dihancurkan. Sementara mereka sedang menjerit keserakitan. Mereka meminta pertolongan. Mereka lari ke barat. Mereka lari ke timur. Mereka lari ke selatan. Mereka lari ke utara. Namun, semua perbatasan ditutup. Wahai pemimpin-pemimpin negeri Islam. Di mana kalian? Di mana keimanan kalian kepada Allah dan Rasulnya? Kenapa kalian tidak mengirimkan tentara-tentara kalian? Yang mana kalian adalah seorang Muslim. Wahai tentara-tentara Islam. Di mana kalian? Wahai mujahid-mujahid Islam. Di mana kalian? Apakah kalian sekarang sedang tertidur? Atau kalian menyaksikan hanya dengan diam saja? Di mana umatnya Rasulullah? Apakah di sini ada umatnya Rasulullah? Angkat bendera Rasulullah tinggi-tinggi. Saudara-saudara sekalian. Bendera inilah yang bertuliskan kalimat Tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang akan bisa menyelamatkan saudara-saudara kita di Palestina. Hanya dengan bendera bertuliskan kalimat apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di bawah naungan daulah khilafah yang bisa menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Takbir Allah Akbar. Saudara-saudara sekalian yang dibutuhkan kaum muslimin yang ada di Palestina sekarang adalah persatuan umat Islam. Apa? Persatuan umat Islam. Umat Islam wajib bersatu. Harus bersatu. Di bawah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Saudara-saudara sekalian terakhir bahwa tidak mungkin kita bisa berharap kepada PBB tidak mungkin kita berharap kepada Amerika apalagi kepada orang-orang yang selalu mengagung-agungkan Zionis mengagung-agungkan Yahudi yang mereka sejatinya adalah teroris maka saudara-saudara sekalian mulai hari ini mulai siang ini bahwa yang kita butuhkan adalah daulah khilafah rasyidah alamin hajin nebuah Takbir La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Al-Khilafah wa'adullah Al-Khilafah wa'adullah Wa bushrah Rasulillah Wa bushrah Rasulillah Takbir Allahu Akbar Ya mudah-mudahan kita punya bekal bahwa hanya dengan khilafah yang bisa menyelamatkan saudara kita di Palestina Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati